Intro Halo, selamat datang di Buka Paket Hari ini gue, Fira Talisa, akan mereview beberapa produk Dari mulai drawing pen, kertas, gambar, sampai tita cina Untuk menggambar beberapa portrait yang mungkin teman-teman akan tahu Siapa aja sih toko-toko tersebut? Stay tuned! Sekarang gue mau memulai sketch pertama Dengan foto yang sudah disediakan Dari fotonya sih, kayaknya gue mau pakai yang tipis Jadi gue pakai 0,1 Oke Oke, jadi gue suka menggambar itu Melihat kertasnya dikit-dikit aja Jadi hasil yang dihasilkan rada surprising Tapi hasilnya Kemungkinan besar jauh dari contoh yang sudah diberikan Karena most of the time gue nggak melihat ke kertas Jadi ini tekniknya disebut blind drawing Oke, jadi gue mau mulai dengan menggambar overall kerangkanya lah gitu Jadi untuk detail biasanya itu step kedua Dan gue suka banget kalau hasilnya tuh mencong-mencong gitu Jadi semi-abstrak juga ya Ya bisa dilihat sendiri matanya ada di mana kan Tapi justru itu yang seru Nah, kayak gini Jadi ini hasil sketch-nya Biasanya step kedua adalah gue warnain dengan tinta Cina Ini Ketebalannya juga bisa diatur dengan menambahkan air ya Pewarnaannya sendiri gambarnya ini gue nggak sama sama portraitnya justru Kadang gue balik gini Jadi gue melihat bentukan lain gitu Oke, sekarang kita warnain ya Dengan menggunakan tinta Cina Biasanya tinta Cina ini pekat banget warnanya Jadi gue encarkan dengan air Biasanya gue ngambil sedikit Terus ditaruh di tutupnya Begini Oke Jadi ini bener-bener seakan-akan gue menggambar di objek yang baru gitu Bukan orang Jadi mau diisi yang mana Tergantung feeling Ini Untuk mewarnai ini gue memakai nomor 8 Kuas nomor 8 Karena dibutuhkan kuas yang cukup besar Jadi alasan gue memakai tinta Cina adalah Selain gampang banget Dia mirip watercolor ya Cuman Dia nggak ngegumpal dan nggak harus dicampur air lagi Walaupun kadang gue pakai sih Cuman ini dia teksturnya lebih encar Jadi lebih rapi hasilnya Plus bisa diatur ketebalannya Warna hitamnya tuh pekat banget Jadi untuk bikin lukisan monochrome gitu bagus banget sih Ini salah satu tips untuk teman-teman yang pengen melukis Abstrak Jadi Kalo Tetep mau gambarnya keliatan Cuman Ada elemen of surprise-nya Gue biasanya membalik kertas yang udah gue sketch Mungkin gue akan menambahkan warna abu-abu di dalam lukisan ini Jadi gue akan mencuci kuasnya Cuma gue sisain dikit Dan nanti warnanya akan keluar warna abu-abu Oke Mungkin gue akan mengwarnai rambut Jadi gue akhirnya bikin background color untuk membuat objeknya lebih pop out Karena gue decide untuk tidak mengwarnai rambutnya Tadi yang warna-warna yang besarnya gue udah selesai Nextnya gue akan menggunakan kuas yang lebih kecil Mungkin dengan nomor 4 Jadi half of the size dari yang pertama Biasanya ini bagian yang lumayan lama sih Jadi sketch-nya tuh cepat Ngewarnain background dan lain-lain tuh lumayan cepat Tapi untuk warnain detail biasanya gue lumayan eksperimen Tadi semua warnainya udah selesai Tadi semua warnainya udah selesai Kira-kira hasilnya Tadaa Seperti ini Jadi ini adalah sketch dari Feby Rastanti Yang sebenernya sangat tidak mirip Cuman ya itulah yang mau gue tunjukan adalah Si eksplorasi dari awal lu bikin sketch tersebut Setelah itu lu bisa mainin di coraknya tuh bisa menarik banget dengan lu membolak-balik Terus lu gak ngeliat kertasnya Jadi lu lebih ngeliat si objeknya Itu udah gak kayak orang gitu bentuknya Maaf ya Feby Fotonya di hour-hour Oke last step Kita tandu tangan Selesai Oke Gambar kedua gue akan menggambar seorang cowok Yang kalo diliat-liat ekspresinya lucu banget di foto Kita lihat apakah gue bisa membuat dia lebih lucu atau jadi tidak lucu Oke gue akan menggunakan drawing pen 0,1 Oke gue gak akan melihat sama sekali ya Oke Kerang kayu udah selesai Kita lihat Wow Setelah itu kita bikin details Which is Mata Kacamata kalo dia pake kacamata Bandana kalo dia pake bandana Nah Nextnya Kita warnain Pake kuas nomor 6 Hmm Oke Gambar kedua sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Taraaa Di sketch kedua Kita kelihatan gue lebih Membatasi diri Jadi tadi pertama lebih Amburado gitu Menambah-menambah warna Disini gue berusaha Untuk Lebih Mawas diri Mewarnai gambar Jadi kalo dikiranya sudah cukup Gak usah ditambah-tamain lagi Dan gambar ini adalah Fotonya Marlo Ernesto Yang sedang sit up Disini lebih keliatan Dia lagi Doa sebelum makan ya Pake peci gitu kan Sebenernya ini bandana Untuk sketch yang ketiga Atau gambar yang ketiga Gue akan mencoba menggambar Sekelompok orang Empat orang lebih tepatnya Ada satu wanita Dan tiga lelaki Kira-kira siapa mereka Kita lihat di akhir Mungkin Untuk yang sekarang gue Nyotek-nyotek dikit kali ya Misalnya ada empat Manusia Di frame ini Biasanya untuk Menggambar Group of people Gue selesaikan Satu-satu dulu orangnya Jadi ini Kerangka orang pertama Tidak selesai Setelah itu gue decide Untuk orang kedua Titik mau mulanya Dimana B untuk komposisinya aja sih Biar bagus Dalam menggambarin general Sebenernya gue Sangat menghindari Menghapus Karena Kalau sekali menghapus Itu bakal jadi Perfeksionis banget Dan bakal menghapus-hapus Terus Jadi gambarnya bakal Lama jadinya Plus Gue jadi belajar untuk Menutupi Kesalahan-kesalahan Yang gue buat Curhat Oke Gambar terakhir gue akan menggambar Sang wanita Cantik sekali Mungkin di gambar gue Tidak secantik itu Cuma Fotonya sih cantik Oke Jadi kerangka untuk Empat orang ini Sudah selesai Mereka bukan sedang Hompimpa leung gambreng ya Ini cuma ekspresi mereka di foto Gue akan memulai dengan warna hitam Oke Selesai sudah Sketch ketiga Gambarnya kira-kira begini Ya Rada usaha sih bikinnya Jadi lebih jelas Dan gambar ini adalah Diambil dari foto Hi-Fi Yang sedang camping Oke jadi Ini adalah hasil dari Tiga gambar yang gue Bikin hari ini Ada Hi-Fi Ini Feby Dan Marlo Oke jadi Kenapa gue gambar Mereka semua Karena mereka semua adalah Bintang tamu Di Buka Paket yang sebelumnya Udah pernah nonton belum? Nonton ya Oke sekian Buka Paket hari ini Kalau kalian mau beli Tinta Cina Atau Sketchbook Atau drawing pen Kuas Buka aja Bukalapak Buka aja Bukalapak